Halo Sobat Nextrend, selamat datang di konten tips and trick. Di video kali ini, gue akan memberikan tips atau cara mengaktifkan fitur game space di Realme Narzo 30A. So, langsung aja, ini dia selengkapnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Oke Sobat Nextrend, jadi langkah pertama untuk mengaktifkan game space di Realme Narzo 30A adalah kalian harus membuka aplikasi game space-nya terlebih dahulu. Di sini, kalian bisa langsung search aja game space. Kemudian kalian klik dan kalian akan langsung masuk ke tampilan game space-nya. Nah, sebelum kalian mengaktifkan ya, kalian harus pilih dulu fitur game space ini pengen diterapin ke game apa aja. So, kalian tinggal langsung klik icon titik 2 di sini, terus pilih settings. Abis itu, kalian pilih manage my games. Nah, di sini kalian tinggal klik toggle on dari game yang mau kalian terapin pakai fitur game space. Kalau udah, kalian tinggal balik ke menu tadi, terus kalian klik icon ini, dan kalian pilih mode competition mode. Jadi, nanti kalau pas kalian lagi mainin 2 game ini, si Realme Narzo 30K akan otomatis mengoptimalkan performa chipset yang dipakai buat 2 game tersebut. Nah, di sini kalian juga bisa ngeliat fitur-fitur lain dari game space. Kayak di sini kalian bisa ngeliat daya tahan baterai yang bisa dipakai selama mode competition mode itu aktif. Terus di sini kalian juga bisa ngelock cahaya atau brightness layar supaya dia nggak ngeganggu kalian pas main game. Dan di sini juga ada fitur do not disrupt, yaitu ketika kalian main game, kalian bisa nge-block telpon atau pesan yang masuk sehingga dia nggak akan ngeganggu kalian. Jadi, kalian nggak bakal misalnya lagi main ML, tiba-tiba ada yang nelfon dan auto keluar itu nggak bakal kalau misalnya kalian pakai fitur game space ini. Oke, sobat next range, sekian video tips entry kali ini. Semoga bisa langsung kalian coba dan bisa langsung bermanfaat buat kalian. Kalau gitu, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa follow semua sosial media next range dan kunjungi situs next range.com untuk mengetahui informasi terbaru seputar dunia teknologi. Kalau gitu, gue Rani pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye! Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye! Terima kasih telah menonton